Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jaya Tani Vanili Indonesia Untuk episode yang ke-11 Tentang Vanili-Vanili Temanggung Saya videokan Yaitu proses Stressing Vanili Yaitu Upaya menghambat Pertumbuhan generatif Upaya menghambat Pertumbuhan vegetatif Untuk generatif Yaitu Untuk memacu Pertumbuhan Bunga untuk buah Yang saya lakukan yaitu Dengan Menurunkan Sulur Vanili Yaitu sulur Vanili Di Arahkan ke bawah Dan dipotong Bagian Ujung tunas Dan dipicit-picit bagian Yang membengkok ke bawah Dipotong Untuk membuang air Dan Untuk memusatkan kepertumbuhan generatif Namun proses stressing ini Dipengaruhi Sangat dipengaruhi Oleh faktor Cuaca Yaitu hujan Apabila hujan Terlalu tinggi Seperti saat Bulan-bulan ini Bulan basah Tahun basah Sedangkanlah Sangat sulit Untuk Generatif Yang tumbuh Yang tumbuh Kebanyakan Tunas Caranya yaitu Sulur di Arahkan ke bawah Ujung Tunas Dipotong Dan bagian yang Memengkok Dipicit-picit Hingga Keluar Air Atau Seperti Minyak Lengket-lengket Ini di kebun Saya Yang Kebun Satu Sekitar 50 pohon Sudah Bisa Saya stressing Yaitu Dengan penanaman Sulur panjang Sulur 2 meter Pertumbuhannya Sangat cepat Dan ini ada Tunas-tunas Yang mulai Apa Yang sudah muncul Atau mulai muncul Semoga saja Bisa Tumbuh Tunas bunga Karena hujan Sudah Datang terus Padahal ini sudah Mulai Bulan Juni Ini saya proses Stressing Kadar air saya kurangi Tidak pernah Saya siram Sampai saat ini Kebun-kebun Yang Kebunnya Hanya Ditutup Paranet Itu masih Melakukan Stressing Menanti Kalau Tumbuh Tunas-tunas Bunga Sudara-sudara Cinta Vanili Se-Indonesia Demikianlah Proses Stressing Yaitu Menekan Pertumbuhan Vegetatif Agar Terjadi Pertumbuhan Generatif Yaitu Tumbuk Bunga Yang nanti Bisa Dipolinasi Menjadi Buah Proses Biasanya Dimulai Bulan Akhir Mei Juni Sudah Mulai Proses Stressing Kemudian Terima kasih Tetap Sehat Tetap Semangat Semoga Bermanfaat Salam Jaya Petani Vanili Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertumbuhan